Akibat kebanyakan memakai gadget, sekitar 150 anak sekolah dasar di Lembang, Kepada Medung Barat terindikasi mengalami gangguan penglihatan seperti mata minus dan juga silendris. Hal tersebut diketahui saat pemeriksaan mata terhadap anak sekolah dasar. Pemeriksaan mata yang dilakukan terhadap sejumlah pelajar yang berasal dari 4 sekolah dasar negeri yang ada di Lembang diketahui sebanyak 156 siswa terindikasi mengalami gangguan penglihatan mata seperti mata minus dan mata silendris yang terdampak dari bermain gadget. Dari 177 siswa yang diperiksa, 156 diantaranya didapati gangguan penglihatan dan 10 diantaranya mengalami katarak. Berdasarkan keterangan guru, mayoritas siswa SD sudah memakai gadget. Hal tersebut sangat berdampak pada proses belajar anak, terutama pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kondisi yang dialami oleh para siswa SD sudah tentu menjadi keprihatinan yang terjadi saat ini. Diharapkan kondisi tersebut membuat orang tua makin peduli dan rutin melakukan pengecekan mata anak-anaknya karena hal tersebut akan sangat berdampak pada pembelajaran anak terutama di sekolah.